Halo semua, kali ini saya mau kasih preview video yang ada di grup member Cuan Crypto. Video Unlisted ini hanya bisa dilihat untuk member. Ini grup berbayar, tapi murah banget. Nggak sebanding harga dan ilmu yang didapat. Yang mau gabung member nanti di akhir video dijelasin ya. Dan buat teman-teman yang suka sama kontennya, jangan lupa like dan subscribe karena itu gratis dan kalian nggak ketinggalan infonya. Halo semua, saya nggak capek ingetin buat member yang belum tonton 4 video penting yang ada di setiap detik akhir update video. Supaya teman-teman ada gambaran, gimana cara saya masuk market dan gimana cara saya take profit. Dan teman-teman bisa ngikutin apa yang saya jelaskan di sini. Kalau gitu langsung aja kita ke Bitcoin. Tadi pagi saya mau update, tapi saya pikir sekalian aja karena kemarin itu ada rilis data non-form pero. Dan sekalian menunggu market institusi aktif. Jadi saya mau ngeliat reaksinya seperti apa ketika Bitcoin break-break out. Ternyata masih tertahan, bahkan menjebol support trend line. Market Bitcoin ini masih sangat terkorelasi dengan stock market Amerika Serikat yang lagi drop juga kemarin setelah merites resistance. Karena di Amerika Serikat sendiri keadaan ekonominya sedang kurang mendukung. Ini Dow Jones lagi drop, Nasdaq juga sama lagi drop. Dan dollar index sedang berada di pucuk tertingginya. Bisa dibilang dollar sekarang lagi menguat dari RSI juga overbought atau terlampau beli. Kalau kita kalibrasikan pucuknya kurang lebih ini lagi dipucuk banget. Jadi kalau dollar menguat, orang-orang akan cenderung holding mata uang USD daripada saham. Logika simpelnya begini, suku bunga kan naik. Yang artinya kalau kita meminjam uang, berarti kita harus mengembalikan dengan bunga yang lebih mahal. Jadi yang seharusnya perusahaan yang bisa ekspansi dengan meminjam uang ke bank, mereka malah nggak jadi. Karena yang pertama, keadaan ekonomi lagi kurang baik. Consumer memilih untuk tidak spending uangnya yang mengakibatkan seharusnya perusahaan. Produk yang dibeli malah tidak jadi, yang menyebabkan keuntungan perusahaan menurun. Dan perusahaan yang sudah punya hutang, mereka harus mengembalikan pinjaman uangnya itu lebih mahal karena suku bunga naik. Jadi net profitnya pun ikut turun. Maka dari itulah, kenaikan suku bunga itu sangat berpengaruh terhadap makroekonomi dan menimbulkan domino effect. Jadi kurang lebih ya, para banker itu agak gila ya. Mereka yang mengendalikan ekonomi. Suatu negara dan tatanannya hanya mengikuti saja. Dan sekarang dolar indeks ini berada di titik tertingginya, sama seperti tahun 2017. Area sekarang ini merupakan zona resistance yang rentan jatuh. Di 2017 itu kurang lebih 1 bulan dites berkali-kali nih. Di level 103, lalu terjadi drop. Dan saat dolar indeks jatuh, nilai dolar akan melemah. Yang mengakibatkan stock market itu naik karena orang-orang lebih pilih menginvestasikan uangnya daripada nilai dolarnya terus jatuh. Dan stock market sendiri sangat berkaitan dengan bitcoin. Karena teman-teman juga tahu bitcoin ini sudah diperdagangkan di market institusi. Jadi institusi itu memegang peranan cukup penting karena banyak kapital yang berputar di sana. Saat keadaan ekonomi kurang bagus, mereka akan menarik uang dari stock market sekaligus dari bitcoin juga. Karena bitcoin dianggap aset yang berisiko. Dan kalau kita melihat USDT Dominance sekarang itu breakout. Dan berada di area resistance juga, ya kurang lebih mirip-mirip lah sama dolar indeks. Masih ada ruang sedikit untuk meretest area tertingginya. Dan kalau kita melihat ke bitcoin, pada saat ini bitcoin breakdown dari level yang cukup penting yaitu 37.500. Sekaligus dari broadening wedge, ada banyak orang juga yang melihat sebagai falling wedge. Kemarin di grup diskusi, Om Yusuf mention ya, falling wedge bitcoin dengan ID flank. Kemarin breakout tapi malah drop lagi. Inilah yang saya maksud kita butuh konfirmasi. Nggak bisa langsung melihat breakout lalu masuk. Itu akan sangat berisiko banget. Kalau terburu-buru masuk saat melihat breakout itu, hasilnya malah seperti ini ya. Sekitar 400 juta dolar di futures terlikuidasi. Berlikuidasi ini, asetnya itu hilang. Kalau di spot market kan, misalkan kita beli bitcoin atau crypto, saat harganya turun lagi, kita hanya nyangkut. Kita tinggal tunggu aja harganya sampai balik lagi. Tapi kalau di futures market, saat harganya bergerak tidak sesuai dengan ekspektasi kita, itu akan menyebabkan aset kita hilang. Makanya saya kurang merekomendasikan untuk trading di futures. Kecuali teman-teman udah cukup berpengalaman di technical analysis dan juga mentalnya. Kalau di spot market kan, misalkan nyangkut, contohnya di tahun 2018 nih ya. Kita beli di pucuk, terus nggak kita jual. Saat harganya drop, kita dolar cost averaging dan hanya tunggu sekitar 2 tahun, itu udah balik ke break even. Bahkan udah untung kalau kita dolar cost averaging saat turun. Dan tunggu 1 tahun lagi, itu harganya udah naik 3 kali lipat dari all time high atau pucuknya, atau orang-orang yang beli di pucuk nih di tahun 2018. Mungkin beberapa yang tanya, tahu dari mana ke depannya akan naik lagi. Ya teman-teman, ngeliat aja ke belakang deh. Karena history tends to repeat, atau sejarah cenderung untuk terulang. Kita ngeliat bitcoin dari tahun 2010 sampai pada saat ini. Yang sebelumnya harganya 0 atau nggak ada harganya, sekarang itu 35.000 USD. Kurang lebih kenaikannya itu sekitar 74 juta persen. Dan semakin ke depan, saya cukup yakin akan semakin naik lagi. Kalau buktinya masih kurang sih, teman-teman bisa cari secara fundamental lain. Salah satu contohnya itu, hash rate. Hash rate ini adalah kekuatan network dari bitcoin. Dan semakin lama, kita ngeliat hash rate-nya itu makin naik kurang lebih pada saat ini itu lagi di all time high. Dengan kata lain, semakin lama semakin banyak orang yang memperkuat network bitcoin. Dan total, supply bitcoin itu terbatas hanya 21 juta keping. Tidak seperti mata uang ya. Mata uang itu negara bebas bisa catak sebanyak apapun. Kalau negara bisa catak sebanyak apapun, ya berarti nggak ada nilainya dong. Uang yang teman-teman pegang itu hanya kertas. Dan di rekening hanya angka yang diketik. Dan nilai suatu mata uang itu tergantung oleh pemerintah atau bank sentral yang mencetaknya. Teman-teman percaya 100 ribu itu ada nilainya. Karena ada orang lain juga yang percaya. 100 ribu itu atau suatu barang nilainya 100 ribu. Kalau teman-teman bawa mata uangnya nih ya, contohnya rupiah ke negara lain. Kalau orang di negara lain nggak percaya uang 100 ribu itu nggak ada nilainya ya, teman-teman nggak bisa bertransaksi. Kalau saya pribadi sih lebih milih emas dan perak. Karena emas dan perak adalah uang sesungguhnya. Itu ciptaan Tuhan dan nggak akan pernah hancur. Untungnya sekarang ada bitcoin nih. Karena emas dan perak itu suplanya dikontrol banget. Dan sore kepanjangan kita balik ke analisis. Itu buat pencarahan aja ya. Tentang spot market atau coin teman-teman yang nyangkut dan juga uang. Dan untuk bitcoin pada saat ini lagi di bawah nih support pentingnya yaitu di 37.500. Kalau kita ngeliat indikator RSI, ini belum terjadi oversold. Yang artinya masih sangat mungkin untuk pressure turun lagi. Padahal yang mau saya lihat malam ini itu bitcoin membuat fake out lagi nih. Misalkan bitcoin ada candle hijau naik lagi ke atas 37.500 tapi malah stay di bawah nih sekarang. Ini yang agak kurang baik. Dari struktur market sendiri ada support di 34.600 sampai 34.200. Kurang lebih ini masih sangat mungkin untuk dites kembali. Karena secara indikator pun kita masih belum melihat oversold nih. Jadi kalau terjadi gempa susulan atau drop susulan, teman-teman jangan kaget. Kalau kita ukur week to week, ya kurang lebih kisaran sini ada support sih. Tapi cenderung biasanya itu akan menemui demand di struktur market kisaran 34.600. Ya kurang lebih dari level ini kita akan melihat retracement atau pantulan untuk merites lagi minimal ke 37.500. Untuk saat ini, resistance bitcoin itu di 37.500. Atau kalau rupiahnya, resistance bitcoin itu di harga 550 juta. Dan supportnya di kisaran 500 juta. Atau di 34.600. Dan saya cukup yakin bitcoin ini banyak yang gak menyangka akan terjadi drop setelah pump dari level support besar. Karena momentumnya itu kemarin cukup bullish. Tapi yang saya selalu bilang, market itu penuh jutaan. Gak ada satu orang pun yang tahu mau dibawa kemana harganya. Kita sebagai trader atau analis harus bisa mengambil kesempatan mau kemanapun harganya. Dengan cara memanage resiko dan melihat rewardnya. Kalau ada orang yang tahu harganya mau kemana dia pasti jadi orang yang paling kaya ya. Logika simpelnya seperti itu. Dan minggu ini kita dapat BNB ya. BNB udah banyak yang saya take profit. Teman-teman kalau belum tahu cara saya take profit bisa lihat di video ini. Ada di detik akhir nanti ya. Khusus untuk member. Dan kurang lebih holding saya di BNB sisa sedikit. Karena dua posisi sebelumnya itu saya take profit. Dan posisinya saya take profit juga di sini dan di sini. Ya kurang lebih gak sampai satu posisi lah. Jadi budget untuk entry coin BNB ini masih cukup banyak. Tapi BNB nanti kita bahas. Kita ke Ethereum dulu ya. Dan Ethereum pada saat ini. Saya mau kasih tahu juga. Cuan crypto ini ada grup telegram. Dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efesien. Gak pusing buat analisa chart. Apalagi yang belum ngerti. Yang kedua update terdepan. Karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli coin. Dan itu biasanya barengan saat saya juga beli coin. Yang keempat ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member. Saling kenal dan tanya jawab. Dan yang terakhir teman-teman bisa request coin untuk dianalisa. Ini grupnya gak gratis ya teman-teman. Tapi tenang harganya murah kok. Yaitu Rp199.000. Eits tapi tunggu dulu. Karena diskon buat teman-teman sekalian jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan. Tapi kalian bisa dapet manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman cuma buat Rp100.000 ter pertama. So jangan sampai ketinggalan ya. Karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngeliat. Teman-teman bisa ngeliat sendiri ada 92 member aktif. Dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang saya selalu kasih tau ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat disini ada 3 video yang di-unlisted dari Youtube. Karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah. Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.